Sejarah terbentuknya desa Pili Makujawa diawali pada tahun 1899, yang pada saat itu masih bernama Pili dan masih bermukim di bagian barat desa Pili Makujawa saat ini, yang mana tepatnya di seberang sungai Lariang Uro. Salah satu alasan mengapa warga Poro memilih bermukim di seberang sungai Lariang, selain letak yang strategis secara topografi sumber air yang berlimpah, serta sangat strategis pula dijadikan tempat bertahan atau berlindung dari serangan musuh. Karena pada saat itu masih terjadi konflik Mangae antara suku Kulawi dan Totoriuntu Umang. Konflik yang terjadi pada saat itu dipicu oleh keinginan suku Kulawi merebut benda pusaka yang dimiliki oleh suku Totoriuntu Umang, berupa gong emas yang jika diketuk akan mengeluarkan bunyi yang nyarin dan mengema, bahkan dapat terdengar sampai di Kulawi. Setelah sekian lama mengalami konflik Mangae yang seakan tidak berakhir, maka kepala suku Tadulako Tokoro bersama tua-tua adat dan unsur lainnya bersepakat untuk mengadakan musyawarah yang pada saat itu dikenal dengan Molibu untuk mengatur siasat dalam hal mengakhiri konflik Mangae antara kedua suku. Hasil yang diperoleh musyawarah Molibu disepakatilah antara lain, pihak Tokoro akan mengundang seluruh Tadulako Kulawi untuk membuat upacara penyerahan Bunda Pusaka yang diperebutkan. Selama beberapa waktu dilaksanakanlah upacara penyerahan Bunda Pusaka Tokoro selama tujuh hari tujuh malam. Pada saat yang bersamaan, turun hujan serta angin kencang yang pada akhirnya mengakibatkan tanah longsor yang membawa material batu. Kayu yang menenggelamkan Ngata Koro bersama seluruh yang berada di Ngata Koro pada saat itu dengan tidak menyisikan satu manusia pun yang dapat hidup. Namun beberapa warga Koro yang berada di kebun ladang untuk menjaga tanaman dan juga beberapa warga sedang melakukan perburuan di hutan luput dari bencana yang terjadi di Ngata Koro. Mereka itulah yang pada akhirnya menjadi cikal bakal penerus keberlangsungan warga Koro sampai saat ini berjalannya waktu. Bertambah banyaknya kembali penduduk, maka tua-tua adat serta seluruh warga mengadakan musyawarah atau molibu untuk menentukan pemukiman yang baru. Karena pemukiman sebelumnya, Ngata Koro sudah tidak layak lagi untuk kembali dijadikan pemukiman, maka ditentukanlah lewat musyawarah molibu itu. Asal kata maku jawa yang berarti jambu jawa, yang mana mulanya dibawa oleh kedua orang warga pilih, sebagai bukti kedua orang tersebut benar telah kembali dari pulau jawa, yang dimana kedua orang tersebut menjadi tawanan Belanda dan kemudian dikembalikan ke tempat asal mereka karena sudah memenuhi keinginan Belanda untuk mencari harimau yang lepas. Sehingga kedua orang tersebut membawa biji jambu jawa yang ditanam di Ngata Pili. Selanjutnya pada tahun 1912, 4 tahun kemudian memukimlah 3-7 kepala keluarga, warga pilih di wilayah Maku Jawa, yang kala itu Belanda menuliskan pada peta bernama Maku Jawa untuk berladang kebun padi. Puncaknya 30 tahun kemudian, sekitar tahun 1950, hampir seluruh warga yang ada di Ngata Pili pindah bermukim di Maku Jawa. Sampai saat ini, untuk efektifnya kepemimpinan seorang kepala kampung, maka dibentuklah pusat pemerintahan saat itu. Dengan mengadakan musyawara para toko kampung untuk menyatukan nama Kampung Ngata menjadi Kampung Ngata Pili Maku Jawa, yang dikenal sampai saat ini. Desa Pili Maku Jawa berada di bagian selatan, kecamatan Kulawi Selatan. Secara geografis, desa Pili Maku Jawa membentang dari utara ke arah selatan dan dari barat ke timur dengan luas sekitar kurang lebih 96,76 km persegi dan diapit oleh pengundungan dan dilintasi Sungai Lariang. Dengan sebutan lain, bahwa desa ini adalah dataran tinggi yang mana lahan pegunungan mencapai kurang lebih 85%, sementara lahan dataran 0%, artinya hampir tidak memiliki dataran dengan perbukitan mencapai 15%. Dan ketinggian desa ini sekitar kurang lebih 425 meter di atas permukaan laut. yang terbagi 2 dusun dan 5 RT dengan jumlah jiwa 619 jiwa yang terdiri dari 338 jiwa penduduk laki-laki dan 281 jiwa perempuan serta memiliki 171 kepala keluarga. Suku Asli Umar 80% diikuti Suku Bada, Suku Mori, Suku Kayuri, Suku Bugis, Suku Jawa, dan Suku Moma. Serta masyarakat desa Kelimaku Jawa beragama Kristen 85% dan Islam 15%. Terima kasih telah menonton! 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 Tani yang berada di dusun 1 dan dusun 2, serta membangun infrastruktur penunjang atau pendukung lainnya seperti jembatan gantung, karena desa Pilma Kujawa yang berada di dua wilayah atau di dua posisi yang berbeda di seberang sungai Laryang, untuk meningkatkan tidak terlepas dari infrastruktur yang akan kita laksanakan. Penyediaan dana cadangan di desa untuk kesehatan masyarakat, pendidikan yang lewat, yang dikhususkan dialokasikan untuk pendidikan berupa beasiswa yang bersumber dari dana desa. Di sini juga saya akan melanjutkan segala program yang masih tertunda, yang masih belum berjalan dan belum terrealisasi di masa jabatan pemerintahan yang lama. untuk saya realisasikan di tahun 2023 sampai di 2028. Saya menunjukkan, saya juga menjalankan misi, memiliki misi untuk pembebasan, penghutan pajak, bumi dan bangunan untuk semua masyarakat desa Pilma Kujawa selama masa jabatan saya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara sekalian, itu saja yang dapat saya utarakan pada kesempatan yang baik ini. Kunci sukses adalah peran serta masyarakat untuk memanjukan desa yang kita cintai dan bahkan dan sekali lagi sangat kita harapkan. Mohon dimaafkan jika dalam pengaparan saya terdapat kata-kata yang salah dan tidak sesuai dengan harapan Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Desa Pilma Kujawa secara administrasi dikelilingi dengan tanah ladang dan perkebunan kurang lebih 90 hektare area. Sebelah utara berbatasan dengan desa Lempelero, kecamatan Kulawi Selatan, sebelah selatan dengan desa Moa, sebelah timur berbatasan dengan Besoa dan desa Hanggira. Sebelah barat berbatasan dengan desa Peana, Tuwo, Tani Jaya, dan Mapahi, kecamatan Pipikoro. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat desa Pilih Maku Jawa bermata pecaharian sebagai petani, pekebun, budidaya ikan air tawar, dan sebagainya. Terima kasih. 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 Terima kasih.